ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel BMG Racing ya di video ini saya akan melanjutkan video perakitan musyntiker untuk part 3 nya ya yang kemarin sudah bagian kopling sekarang kita ke bagian cylinder block dan juga cylinder head jadi ke atas ya disini itu ada yang namanya block cylinder atau block atau disini ada juga namanya boring atau linear ini block ini block punyaan tigger ini kita patokan standarnya dulu ya dan untuk disini juga ada cylinder head atau block head kepunyaannya tigger juga nah di dalam cylinder head ini ada lubang in tag atau egg house in dan egg ini dan sini ada dread busi untuk masuknya busi nah dan di dalam sini itu dinamakan ruang bakar ya di dalam ini juga ada clap atau valve clap yang disebut clap ini ukurannya masih standar tigger dan disini juga ada pair clap di dalam itu ada pair clap yang kecil sama yang besar terus untuk di dalam sini itu ada yang kelihatan disini itu ada ghost clap ghost clapnya terkadang itu punya kemercik kocak itu dari ghost clapnya kalau enggak gitu juga ada yang clapnya sudah tipis dan juga emlarnya disini kocak dan disini kita lanjut lagi dulu untuk yang di dalamnya itu ada knock on a knock on a sini untuk pengatur kapan buka nutupnya clap jadi untuk buka tutupnya clap itu yang mengatur knock on a jadi kita untuk motor upgrade kita usahakan upgrade juga knock on a tapi untuk standarnya masih cukup enak ya kalau untuk pada tigger disini juga ada yang namanya capil atau tutup cylinder head di dalam capil ini ada pen pen temblar temblar ini bisa dikasih seperti ini namanya temblar sepatu dan temblar roller roll itu banyak di video saya sebelumnya bisa di cek coba di cek nah ini tutup tutup setelan clap kita dapat mental clapnya untuk renggangannya itu dan juga disini ada tusuk sate dan juga ada karet tensioner karet tensioner ini bertempatnya di blok disini ini mancepnya kayak gini yang atasnya mancepnya kayak gini tempatnya di yang bawah itu mancep disini jangan sampai kayak gini nanti kampretnya enggak stabil cepit yang bawah pastinya mancepnya seperti ini nah kayak gini selain itu ada juga rantai kampret atau rantai keteng rantai kampret seperti ini kepunyaannya honda tigger bawahnya rantai kampret dan juga di bawah sini ada gigi timing gigi timing kepunyaannya tigger giginya ini tapi untuk ke depan ini mau diganti gigi timing punya-nya GL series atau GL 100 ini ya perbedaannya seperti ini nah dan untuk rantai kampretnya juga yang pastinya sekarang rantai kampretnya enggak bisa soalnya kalau rantai kampretnya model ini gigi timingnya model yang nautat ini jadi beda ya bentuknya ini kampret yang ke depannya dipakai ini model series atau CB K2 kampret series ini model bawahnya itu kupu-kupu untuk panjangnya lebih panjang yang honda tigger untuk ini 102 mata dan ini 100 mata tapi kalau ini 100 mata ini 100 mata itu lebih panjang yang model series K ini untuk dipakai di tigger ini saya pakai 100 mata cuma ada yang perlu dimodifikasi biar enggak usah ngolor-mengolor ya teman-teman kita bubut blok bagian yang bawah jangan yang atas yang bawah soalnya masih tebal 2 mili jadi rentes sama tulisan ini 2 mili oke kalau bloknya dibubut otomatis piston akan menanggol ke atas nah pastinya kita harus bubut bagian piston juga dan juga tok piston fungsi coba piston apa waktu ini mau noken as racing atau lift yang tinggi itu kita enggak usah bongkar lagi coba piston untuk rasio kompresnya gimana mas untuk rasio kompresnya sudah saya hitung untuk ketemunya di antara 11 banding 1 untuk bahan bakarnya bisa pertalip bisa pertama enak semua oke ini bubut 2 mili nah untuk pistonnya ini masih standar jadi kita enggak perlu mengubah bagian kubah head ini kita enggak perlu kalau ini pistonnya sudah di atas 6-6 kita usahakan wajib ubah ini ya kita bikin squish lagi karena kalau enggak diubah nanti mentok di bagian sini bunyinya kasar dan juga piston bisa jadi cuil pecah nah kalau bagian tengah kita jangan terlalu bubut dalam-dalam bagian tengah bisa kalau ngoreng di top lagi ini jangan terlalu tipis-tipis bubutnya karena nanti akan terjadi jebel ketika kompensi tinggi piston juga tipis daya tahan piston itu berkurang apalagi pengapian juga besar nanti itu bisa mengakibatkan jebel jadi ini yang di upgrade kayak gitu untuk apa sih kelebihan pakai kampan ini ya pastinya lebih awet harga lebih murah dan juga enggak gampang loncat otomatis set dengan timing atasnya yang 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 baru yang seris kalau kepunyaannya ini bawahnya di ini enggak tidak berbeda berbeda ya bentuknya oke berbeda jadi kalau kita pakai janti kampan harus set timing atas timing bawah nah gitu untuk bagian ini yang biasanya dimodif di bagian sini yaitu di area kerangkas juga ketika kita menggunakan piston yang besar otomatis kita harus menggunakan liner yang besar kalau ini akan tipis apa sih akibat dari liner yang tipis atau efek dari liner yang tipis yaitu mesin cepat panas dan juga cepat overhead ataupun bisa baret dan juga jebel oli juga cepat habis kalau mesin itu terlalu panas panas yang berlebihan kayak hitung nah terus untuk disini itu batas bubutnya itu diantara 73-74 74 itu akan dia meripit tidak perlu geser jalur oli tapi kalau di atas 74 untuk bubutnya itu wajib geser jalur oli untuk di atasnya lagi kita wajib geser tusuk sate gaut anternya digeser dan juga bloknya ini pastinya lubannya digeser kalau di liner yang lebih besar mau liner 80 atau berapa ini wajib geser tusuk sate kalau masih standar dan juga masih di rujumpat tidak perlu berganti jalur oli teman disini akan terjadi tipis jadi ketika pembuatan pak coba ke atas ketika pembuatan pak kalau ini dibuat terlalu tipis disini akan juga pak gampang kalah jadi nanti oli tidak naik ke sini oli akan bocor di sini jadi jalur oli itu dari sini dari rotas ini jalur otor juga masuk ke sini ke atas dan melewati blok bagian sini nah ini kan bagiannya setut yang berat nah bagian sini itu jalur oli naik ke atas terus ini ke bagian headnya naik ke bagian ini yang belakang kocok ini ini terus masuk di bagian nah ini ini wajib ditutup ya kalau ini ini ada ada set set itu ada tutupnya bentar nanti kita tarik pokoknya disini ada tutupnya terus masuk olinya dari sini ini lubang kecil ini masuk ke penas penas ini terus karena pun putaran okornya sangat rencang oli akan masuk disini jadi kalau oli tidak lancar lancar disini akan terjadi barat dan juga nanti bagian sini jadi cara kerja gitu nah untuk bot hancarnya kita kita penggunaan block tigger kita harus pakai punya tigger kalau kita pakai mega pro bot hancarnya pakai mega pro jadi untuk malah yang selain tanya apa aja kalau update yang diganti jadi itu menyesuaikan block yang digunakan dan tinggi block nah kalau di atas tigger atau pakai yang FFA itu terus ada juga pakai yang panjang FFA nah kayak gitu lantai kamera juga menyesuaikan block nah untuk pesan saya untuk yang upgrade bagian atas dan juga CC dan bagian ruang belakang itu usahakan memikirkan rantai kamratnya di dulu jadi yang disesuaikan itu tinggi blocknya sama rantai kamrat yang mau digunakan apa nanti baru bahas di bagian piston pakai pendek atau pendek atau pakai piston mentah atau pakai yang tigger atau mega pro dan juga nanti ngitung langkah sama ini apa setang pistonnya pakai panjang atau pendek itu menyesuaikan nanti jangan kok di upgrade dulu ketemu udah pas tapi bingung nyari rantai kamrat nanti ketemunya rantai kamratnya ganjil rantai kamratnya harus genap nggak ada rantai itu ganjil nggak ada ibaratnya contoh 99 nggak ada adanya 98 100 102 104 105 juga nggak ada nah jadi kalau kurang panjang ini kesusahan ada sebanyakan yang pakai cara diolor untuk diolor itu saya rasa untuk jangka panjangnya yang kurang kuat pastinya kayak gitu oke jadi oke ini tuh ada yang untuk di upgrade disini ada stud yang perat stud yang perat disini itu gimana ya stud yang peratnya nah stud yang peratnya ada model beda-beda ini yang model originalnya ada yang model racing atau crack seperti punya shock gun itu yang tonjukan pakai pair disini ini juga ada kayak gitu terus apalagi ya disini juga posisinya kayak gini kayak gini disini ada yang namanya tutup noken as tutup noken as jadi kayak gitu ya untuk karet tensioner ini kan ada dua nanti mana karet tensioner nah satu ini kan dalam depan sini yang satu di belakang nah untuk pertempatnya itu disini dibawah disini sini guys jadi kayak gitu ya biar gak durasinya terlalu panjang kita sudahi dulu next kalau ada pertanyaan kita bahas video selanjutnya oke jadi sekian dulu untuk pembelian kali ini terima kasih jangan lupa like komen share dan subscribe oke terima kasih salam otomotif salam merek oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati